Peningkatan populasi penduduk, urbanisasi, kerusakan ekologi, perubahan iklim dan cuaca merupakan faktor pemicu munculnya penyakit menular baru. Dunia semakin terhubung dan mengglobal. Transportasi semakin canggih, membuat mobilitas manusia semakin mudah. Ini membuat risiko terjadinya pandemi semakin besar. Perdagangan satwa liar dan konsumsi daging satwa liar meningkatkan risiko perpindahan penyakit dari satwa liar ke manusia. Juga munculnya penyakit menular baru. Penyakit menular baru adalah penyakit yang muncul pertama kali. Penyakit yang sebelumnya ada dan muncul kembali dengan peningkatan insiden yang cepat. Penyakit yang muncul di area baru atau geografi baru, penyakit umum tetapi menyerang spesies, inang baru. Setiap tahun, lima penyakit menular baru ditemukan. Tiga diantaranya bersifat zoonosis. 75 persen diantaranya berasal dari satwa liar. Indonesia juga tidak lepas dari ancaman tersebut. Populasi manusia yang tinggi, urbanisasi tinggi dan kerusakan ekologi yang masif menjadikan Indonesia negara berisiko tinggi munculnya penyakit menular baru. Tahun 2003 muncul wabah fluburung yang berasal dari virus fluburung yang belum ada sebelumnya. Indonesia adalah yang terparah diserang wabah fluburung. 168 orang meninggal dunia. Angka korban ini adalah yang terbesar di dunia. Dari awal 2003 hingga awal 2004, wabah fluburung meluas di 15 provinsi. 16,2 juta unggas mati. Kerugian akibat wabah fluburung dari 2004 hingga 2008 mencapai 4,1 triliun rupiah. Kerugian ini semakin meningkat seiring munculnya kasus fluburung baru. Selain fluburung, juga muncul penyakit-penyakit menular baru di berbagai belahan dunia. Penyakit-penyakit tersebut juga berpotensi masuk ke Indonesia. Secara global, pencegahan dan pengendalian penyakit menular baru dan zoonosis bergerak menjadi pendekatan One Health. One Health adalah upaya kolaborasi dan kerjasama lintas sektoral. Lintas disiplin, baik di tingkat lokal, nasional dan global dalam meningkatkan derajat kesehatan lingkungan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Aspek dari One Health meliputi rencana strategis dan terintegrasi pengendalian zoonosis. Harmonisasi program pengendalian, monitoring dan surveillance, dan juga berbagai data dan informasi untuk dibahas bersama secara reguler. Dalam One Health juga dipromosikan penelitian bersama terhadap penularan lintas spesies dan surveillance, serta pengendalian terintegrasi antara manusia, hewan domestik, dan hewan liar. Penerapan One Health yang efektif dan berkesenambungan diharapkan dapat menekan ancaman penyakit menular baru dan zoonosis di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.